Sungai Citarum di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dipenuhi sampah. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, mengatakan penyebabnya adalah sedimentasi yang mengakibatkan tertahannya aliran sampah di Sungai Citarum. Ini adalah kondisi aliran Sungai Citarum yang berada di desa Selacau, kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu Siang. Kebanyakan sampah yang ada di Sungai Citarum ini adalah sampah plastik bercampur dengan ecek gondok. Menumpuknya sampah di aliran Sungai Citarum ini sudah berlangsung hampir satu bulan. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, meninjau pembersihan sampah. Ia mengatakan, selain sedimentasi, penyebab menumpuknya sampah adalah perilaku buruk masyarakat yang masih membuang sampah ke Sungai Citarum. Ini kan karena airnya turun, dan adanya sedimen, dan terutama juga sampah ini kan kembali kepada kedisiplinan warga. Jadi kami mohon masyarakat jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini ya, ya ini akibatnya karena biasanya kalau aliran yang lancar itu, ketahannya di ujung. Namun karena ini sudah meninggi, ada sedimen jadinya, ketahan di sini. Saat ini jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah berada di sekitar lokasi tubuhkan sampah di Sungai Citarum. Kita sampah Fadil. Fadil, dari mana sampah-sampah ini berasal dan seperti apa saat ini kondisi di tempat Anda melaporkan? Ya, Ragi dan Sarah dapat melaporkan. Kompas TV Ahmad Fadilah berada di sekitar lokasi tubuhkan sampah ini di aliran sungai Citarum, di kawasan Kompas TV Ahmad Fadilah berada di sekitar lokasi tubuhkan sampah. Karena memang kemarin bukan baik dari Kabupaten Barat dan Kabupaten Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Barat. Yang dimana di Kompas TV Ahmad Fadilah berada di sekitar lokasi tubuhkan sampah di aliran sungai Citarum. Ya, kemarin lokasi ini sudah ditinjau oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu, apa solusi yang akan dilakukan dan bagaimana mencegah agar sampah ini tidak menumpuk ke depannya? Ya, Ragi, memang kemarin Pempres Jawa Barat, Pempres Jawa Barat, Pemampin, sudah ditetap lokasi tubuhkan sampah di aliran sungai Citarum. Dimana dalam saat ini, Pempres Jawa Barat lebih memfokuskan kepada penangkatan sampah yang ada di aliran sungai Citarum dengan target esoknya dalam waktu satu tepat. Kemarin, saya juga mengatakan bahwa menyebabkan sampah di aliran sungai Citarum ini ada dua faktor selain sedimentasi juga adalah perilaku buruk dari masyarakat yang masih membuang sampah di aliran sungai Citarum ini. Memang untuk Pempres Jawa Barat sendiri mempunyai target indeks kualitas air di akhir tahun 2025 yang mencapai 60 tahun sehingga ada dua langkah yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang boleh mengagetasi masyarakat untuk pemerintah memperlukan sampah dari rumah tangga sehingga dan tidak melakukan atau membuang sampah di aliran sungai Citarum. Sehingga Pempres Jawa Barat sendiri akan menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang masih ketawa membuang sampah di aliran sungai Citarum yang berada. Ya, otoritas melalui pemerintah di Provinsi Jawa Barat melakukan atau mencari solusi agar sampah-sampah ini tidak menumpuk di sungai tapi secara simultan juga laku buruk masyarakat untuk membuang sampah di sungai juga harus terus digaungkan, harus selalu dicegah. Terima kasih Amat Fadillah melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.